Halo, balik lagi di Agithesting kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita melakukan uji spasial global dan uji spasial lokal menggunakan geoda langsung kita buka software geoda di video saya sebelumnya saya sudah pernah memberikan tutorial bagaimana caranya kita menyiapkan data yang akan kita olah bisa ditonton videonya di link di deskripsi nah sekarang langsung kita olah, pertama kita load dulu datanya, klik disini kita cari filenya ini saya sudah menyiapkan datanya sebelumnya nah disini pertama untuk melakukan uji spasial global dan lokal kita harus membuat penimbang dulu nah caranya disini klik yang weight manager kita create dulu penimbangnya di select ID variable ini kita pilih kode kabupaten kotanya nah untuk menentukan tipe penimbangnya ini bisa dipilih yang queen, rook, precision threshold, block weight atau bisa menggunakan yang distance weight disini ya nah ada keyner, snakeboard dan lain-lain untuk penentuannya disini ada penjelasannya kalau yang linear itu yang dianggap ketetanggaan itu yang sebelah-sebelahnya kalau rook itu sisi-sisi atas bawah kanan kiri kalau linear itu cuma kanan kiri ya kemudian bishop bentuknya kayak gini nah yang tadi kan ada queen ya yang lain ini gak ada pilihannya cuma ada rook sama queen nah kalau rook itu sisi-sisi atas bawah kiri kanan sedangkan queen itu semua sisinya termasuk yang ujung-ujung ini juga dianggap sebagai tetangga biasanya yang sering digunakan itu yang queen namun ini queen ini kelemahannya misalnya ada wilayah yang di wilayah tersebut tuh misalnya gak punya tetangga misalnya kayak ini ya ini kan masih sumenep ya kalau gak salah ya coba kita pilih nah ini sumenep ya nah sumenep ini sebenarnya masih ada tetangga ini ya jadi gak masalah kita pakai queen karena dia sebenarnya masih punya tetangga ini yang antar sisi-sisinya itu masih terhubung di darat kalau misalnya ini kabupaten sendiri disini terpisah kayak gini nah itu kalau menggunakan penimbang queen dia gak akan jadi dianalisis karena dia gak punya tetangga gak punya yang sisi-sisinya itu berhimpitan gitu jadi kalau misalnya ada pulau yang terisolasi tersendiri kayak ini misalnya ini ini gak terisolasi sih cuma contohnya misalnya yang ini terpisah ya itu pakainya yang penimbangnya jangan pakai yang queen jangan pakai yang rock tapi pakai penimbang yang distance ini bisa dipakai yang kayak nari snake war jadi pilih yang ini jumlah tetangganya yang digunakan empat misalnya dan seterusnya karena di Jawa Timur ini semuanya punya tetangga yang berimpitan secara sisi termasuk si sumenep ini punya juga sebelahnya ini kan nah ini kan masih bagian dari ini jadi gak masalah jadi kita pakainya yang contiguity weight jadi pilih yang queen klik create pilih tempat nyimpinya dimana saya disini save nah ini karena saya udah bikin sebelumnya jadi saya reprise aja oke nah setelah dibikin nah ini udah terload otomatis ya udah dipakai otomatis bisa dilihat nah jadi yang sumenep ini punya setelah tetangga ya sebelahnya ini ini juga punya tetangga dan seterusnya nah ini maksudnya ini yang warna hijau ini kabupatenya yang putih itu tetangganya ya kalau mau dibaca bisa dibuka di file-nya ini dia kita buka pakai notepad nah ini cara bacanya ini misalnya 3526 itu punya setetangga yaitu 3527 bisa dilihat disini kodenya 3526 punya setetangga yaitu 3527 penyerti tangga nah ini ya punya tetangga 3527 yaitu sampang bangkalan punya tetangga sampang bisa dilihat disini bangkalan ini di ujung sini punya satu tetangga yaitu sampang karena sebelahan misalnya lagi ini 3510 punya tetangga yaitu 110912 10 3510 banyu wangi lihat di petanya nah banyu wangi ini punya 3 tetangga yaitu 9 1112 timber nah bener ya 9 11 bendo wasa situ bondo bisa dilihat juga di yang ini connectivity map banyu wangi punya 3 tetangga yang warna putih itu cara bacanya gitu ya penimbangnya setelah bikin penimbang langsung kita bisa melakukan uji spasial global dan lokalnya disini pilih yang space kemudian univariate moransi ini uji spasial global atau global moransi ya biasanya disebutnya global moransi ini variable yang akan di uji kalau disini misalnya saya akan menguji yang rata-rata lama sekolah RLS ada banyak ini ini nantinya akan bikin regresi spasial cuman ini sebagai awalnya melakukan uji spasial global dulu pilih yang RLS oke bisa dilihat nilai moransi yang positif ini berarti wilayah-wilayah yang saling berdekatan itu nilainya itu satu sama lain itu mirip gitu untuk melihat signifikansinya langsung klik kanan kemudian randomization pilih yang 999 permutation dan klik run bisa dilihat pseudo p-value nya 0,001 lebih kecil daripada alpha 5% artinya nilai local moransi eh nilai artinya nilai global moransi yang itu signifikan ini signifikan karena pseudo p-value nya kurang dari alpha 5% tadi ya nilainya i nya lebih besar dari satu atau positif artinya terjadi hubungan yang positif antar wilayah gitu jadi wilayah-wilayah yang nilainya sama itu saling berdekatan jadi tinggi mengelompok dengan tinggi rendah mengelompok dengan rendah ini uji spesial global nya pseudo p-value nya segini nilai global moransi nya segini kemudian lanjut ke local moransi disini klik lagi yang space ini pilih yang univariate local moransi atau bisa disebut juga lisa ya local indicator of spatial association kita buka langsung pilih yang rls juga oke kita centang semua oke nah bisa dilihat ada banyak wilayah yang signifikan ini yang tadi hasilnya tadi ya kita tutup aja nah disini tuh banyak yang signifikan ya yang biru-biru ini low-low wilayah low-low itu wilayah yang nilai rata-rata lama sekolahnya karena tadi variable nya rls atau rata-rata lama sekolah interpretasinya yaitu wilayah-wilayah dengan nilai rata-rata lama sekolah yang rendah dikelilingi juga oleh wilayah lain yang nilai rata-rata lama sekolahnya rendah juga itu wilayah yang low-low ada banyak ya bisa dilihat di tabel saya membuka tabel ini ada banyu wangi bondo-woso situ bondo jember dan seterusnya nah ini ini wilayah yang rendah dikelilingi oleh wilayah lain yang nilai rata-rata lama sekolahnya juga rendah karena tadi kita pakai variable rls rata-rata lama sekolah kemudian yang merah ini wilayah high-high itu interpretasinya wilayah yang nilai rata-rata lama sekolahnya tinggi dikelilingi oleh wilayah lain yang nilai rata-rata lama sekolahnya juga tinggi ini disini ada Gresik ya ada Gresik sama Surabaya ya kayaknya ya bener ya itu interpretasinya jadi disini ada 11 wilayah yang signifikan lisanya atau local indicator of spatial association atau local moransi ada 11 wilayah yang signifikan ini sama kayak ini interpretasinya tadi yang biru-biru ini wilayah yang rendah dikelilingi oleh wilayah yang nilai rlsnya juga rendah yang high-high ini wilayah yang tinggi dikelilingi oleh wilayah lain yang rata-rata lama sekolahnya tinggi jadi ini local moransi yang tadi ini global moransi oke sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan bisa langsung komen aja kalau ada request bisa komen juga terima kasih udah menonton jangan lupa like komen subscribe terima kasih selamat menonton